What you'll be mine for this summer Stay together for a while Let me know what you want What about you? Selling this stupid act It's not true I wanna do this I wanna do that I wanna do something else Hello guys, welcome back to my YouTube channel Balik lagi sama aku, Zin Gila guys, aku hari ini bener-bener seneng banget Karena akhirnya aku bisa melakukan suatu adventure Yang selama ini aku udah tunggu-tunggu untuk coba Deket banget Jadi selama ini aku udah penasaran banget Tingin cobain paragliding Dan hari ini berkesempatan untuk naik paragliding Nah, kalian penasaran kan gimana keseruannya Sebelum menarik ke video vlognya Jangan lupa untuk like, komen, subscribe Dan juga nyalain notification bell-nya ya guys Sekarang aku lokasinya lagi ada di Tim Beast Paragliding Jadi memang ini lokasinya kayak di area Uluwatu Sebenernya kalau misalnya kalian mau paragliding Tuh nggak cuma disini aja Memang ada beberapa banyak spot juga kan Cuman aku pilih Tim Beast Paragliding Karena dia juga kayak udah cukup trusted Dia kayak udah dari tahun 1995 gitu Jadi cukup lama lah ya Memang mau jalan kesini tuh agak effort sih Karena lokasinya bener-bener kayak Dia tuh di ujung tebing kan Jadi memang jalannya tuh kecil banget Dan emang harus effort banget sih Kalau misalnya naik mobil tuh cukup Cukup susah gitu Nah ini tuh dari awal datang Udah seru banget sih Karena disini tuh kayak ada Kayak lahannya untuk Kayak landing dan take off-nya gitu Jadi disini tuh nggak cuma Cobain untuk paragliding aja Kalian juga bisa ambil les Jadi kalian bisa ngambil course juga Oh di atas Ada yang mau turun guys Jadi disini kalian juga bisa les Kalau misalnya kalian pengen cobain paragliding yang sendiri Jadi tanpa pemandu Kalau misalnya kalian Nggak ada license gitu Kalian harus dipandu Jadi kayak di belahang tuh nanti Double kayak gini nih Namanya tandem Tuh kalau misalnya kalian tandem kayak gini Di belahang tuh ada orang yang untuk ngarahin Arah anginnya kayak gitu Jadi dia yang ngendaliin Terus kita di depan tinggal duduk manis aja Gitu Tapi kalau kalian Kepingin paragliding sendiri Kalian harus ambil les dulu Sampai kalian bener-bener bisa Udah dilatih Sampai bisa Baru kalian bisa coba Perginya sendiri Nah jadi kayak gini guys Jadi pertama itu Kita dipakein kayak ransel gitu Terus duduk gitu Nanti aku akan kasih kalian lihat Waktu aku naik ya guys Jadi ini biasanya Untuk terbangnya tuh Sekisaran jam 12 Sampai jam 4 guys Karena itu kayak Dibilang cuaca terbaik Dan thank God hari ini Aku bersyukur banget Hari ini tuh bener-bener Langinya cerah banget guys Kalian bisa lihat ini Bener-bener full biru banget Langitnya Gak ada mendung Atau gimana Jadi ini juga cukup banyak Anginnya Jadi hopefully Nanti bisa berjalan Dengan lancar Para glidingnya Jangan lancar Jangan lancar Ini pengalaman pertama Iya ini peta-peta Yang bener Gak mungkin Gak mungkin Jadi ditelingin Yang Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Dia Gak mungkin Ini ruangan saya lagi bagus ya Gak mungkin Gak mungkin Wah gila sih guys Ini tuh bener-bener perdana banget nih Aku cobain para gliding atau para layang Ngerasain terbang tinggi Sambil tempatin view pantai Dan tebing megah yang bagusnya bukan main Jujur nih Sebagai adrenaline junkie Yang suka ketinggian sih Berasa happy banget Jadi karena ini first time aku main para gliding Aku mainnya tuh yang tandem para gliding Jadi terbangnya itu berdua Aku duduk di depan Dan di belakangku tuh ada pilot para glidingnya Selama terbang tuh aku banyak ngobrol sih Sama kakak pilotnya Dia tuh ramah banget Beliau juga udah 12 tahun bekerja di bidang ini loh Dari awalnya kerja di Malang Sampai akhirnya pindah ke Bali Pantesan udah profesional Dan santai banget terbanginnya Aku juga suka tanya-tanya sih Kayak ini tuh villa ya Ini hotel kah? Karena kan dari atas tuh kayak Kelihatan banyak gedung-gedung gitu kan Dan dia tuh tau semua dong Sampai nama-nama vilanya Jadi asik banget bisa tau banyak tempat Yang sebelumnya aku belum tau Karena kalo misalnya dari atas tuh Emang bener-bener keliatan semua guys Villa, hotel, terus ada bangunan Atau apapun itu keliatan semua Oh iya Waktu terbang di atas Kapilannya tuh sempet tanya Aku tuh suka rollercoaster atau enggak Aku sih bilang gak suka Soalnya emang gampang mual aja Kalo aku kayak diputer-puter gitu Cuman kalo jetcoaster aku suka Soalnya aku suka yang ketinggian Dan juga aku suka yang ngebut-ngebut lah Langsung deh aku dibawa terbang Lebih tinggi, lebih ngebut juga Jadi buat kalian yang suka rollercoaster Nanti bisa tuh dibuat manuver-manuver Sama pilotnya Kayak dibikin belok-belokin Diayunin kiri-kanan Kayak gitu Kalian bisa request sih Kalian pengen yang gimana Aku juga dikasih Coba rasain manuvernya Pas belok-belok dan sofa Seru banget gak mual sih Kalo kalian mau naik paragliding Kayak gini Aku saranin pake baju yang nyaman guys Lebih baik sih pake baju berlengan Dan celananya celana panjang Karena diatas itu dingin Anginnya kenceng Awalnya tuh aku pikir bakalan panas sih Kayak karena gak ada awan Terus matahari tuh kayak terik banget Tapi ternyata dingin Gak berasa panasnya sama sekali guys Diatas tuh anginnya bener-bener kenceng Buat kalian yang pengen main paragliding Dan suka dokumentasiin Bikin video, foto, dan lain-lain Kayak aku gini nih Kalian juga gak perlu khawatir Karena kayak disini tuh udah input GoPro kok guys Jadi semua yang main dipinjemin GoPro Lengkap sama memory cardnya juga Yang nantinya akan dikasih ke kalian semua gitu Nah cuman kalau kalian mau bawa HP Juga gak masalah sih Karena lebih gampang bawa HP Kalau paragliding daripada parasailing Aku dulu kayak waktu parasailing ribet sih Bawa HP Tapi kalau paragliding Ternyata segampang itu sih Kayak bener-bener duduk manis aja Jadi masih bisa sibuk main HP Atau gimana itu masih bisa sebenernya Jadi ya Kalian bisa pegang HP santai-santai aja diatas Terus juga di bagian tempat duduknya tuh Ada kantong untuk taruh HP Ada rest ratingnya juga Biar aman Atau kalau kalian mau kalungin HPnya Juga bisa Biar lebih aman aja sih Karena kalau jatuh kan Gak lucu ya Pokoknya seru banget deh guys Sekali main tuh durasinya 15 menit Cuman disini aku tuh ambil 2 kali Jadi langsung 30 menit Makanya aku tuh bisa main jauh banget Sampai lewatin hotel Camping ski Terus lewatin pantai Green Ball Terus pantai Gunung Payung Pantai Bingin Sampai lewatin pantai Pandawa Melasti juga Pokoknya wah Bener-bener aku tuh Kagum banget sih Sama ciptaan Tuhan yang luar biasa Indahnya Nah ini nih yang kalian lihat di video ya Di bawah kupersis tuh adalah Hotel Camping ski Jadi hotel Camping ski ini Terkenal dengan kemayohannya guys Dan juga sempat dipakai Untuk acara G20 kemarin Makanya hotelnya sempat viral mendunia Karena disiarkan di acara TV internasional Memang dari atas sih keliatan ya Luas dan besar banget hotelnya Asik nih benernya Kalau lagi terbang tiba-tiba Turunnya langsung di Camping ski Diaminin aja lah ya Suatu saat nanti Bisa nginep di Camping ski Nah ini setelah ngelewatin Camping ski Bisa lihat juga kayak ada banyak gedung-gedung lainnya juga ya Banyak banget Jadi dari atas tuh keliatan semuanya BTW guys Kalian bisa lihat gak Itu ada yang main paragliding juga Tapi jauh di bawahku Karena emang aku terbangnya tuh Paling tinggi sih Waktu itu Dibanding yang lainnya ya Asik banget sih Aduh juara banget deh Ini pemandangannya Lihat deh guys Itu tuh pantainya jernih Wall Dasar lautnya sampai keliatan Crystal clear Banget Pantai Uluwatu nih Emang pantai favoritku juga sih Karena emang secakap itu Cuman ya harus perjuangan aja Kalau kalian mau ke Pantai Uluwatu Karena untuk turun tebingnya aja tuh Wah perjuangan sih Emang bener-bener Tebingnya ini kan tinggi-tinggi banget nih Jadi kalian tuh harus effort aja Turun-turun tangga Yang bisa ratusan anak tangga gitu Nah buat kalian yang penasaran Sama Pantai-Pantai Uluwatu Buruan deh Cek dan kepoin video-video Youtubeku Yang playlist pantai Nah dari situ kalian bisa ngerti deh Kenapa aku bilangnya Perjuangan banget turunnya Kalau mau turunin Ke Pantai-Pantai di daerah Uluwatu Cuman ya Perjuangan turun ke bawahnya itu Gak sia-sia sih Terbayarkan lah ya Sama keindahan pantai yang gak ada duanya Biasanya di Pantai Uluwatu sih Banyak yang surfing Berenang Bahkan ada beberapa yang pantai Yang bisa main kanok Salah satunya tuh Kayak Pantai Pandawa Pantai Gunung Payung Gitu Jadi Kadang dari atas ini tuh Kayak bisa keliatan gitu loh Ada yang lagi main surfing lah Ada yang lagi berenang gitu Yang pasti sih Pokoknya kalian gak bakal nyesel lah Kalau misalnya kalian main-main ke Uluwatu Karena Bule-bule aja nih Padahal kagumin Pantai Bali loh Salah satunya ya Uluwatu ini Bahkan sampai kayak diobrolin Jadi kayak bucket list-bucket listnya mereka gitu Karena memang secantik dan se-exotis itu Pemandangannya Nah BTW guys Gimana nih Setelah lihat view Kayak gini nih Kalian udah kepengen cobain Para gliding gak Nah Coba komen di bawah ya Nih 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 Liat tuh guys Warnanya tuh Bener-bener Aduh bagus banget Dari kayak warna Biru-biru Ijo-ijo Aduh Bener-bener Aku sampai speechless itu Kalian bisa lihat sendiri kan Se-cakep itu Warnanya Bener-bener Biru banget Terus yang deket pinggir pantai Bibir pantai itu Kayak agak toska-toska Karena memang itu Kayak lumayan dangkel sih ya Kalau yang udah biru tua Itu udah yang Dalem banget Nah kalau disini nih Ini adalah Pantai Pandawa guys Yang tadi aku bilang Bisa main kano juga Oh iya Terkecuali Pantai Pandawa ya Kalau kalian Mau ke Pantai Pandawa ini Gak perlu effort Turun jauh sih Karena kalian bisa lihat tuh Di bawah tuh Jadi kayak tebingnya Udah ada yang dipotongkan Nah itu datarannya Udah rendah Jadi kalian gak usah Kayak effort turun Jauh banget Gak kayak di Pantai Nyang-nyang Atau Pantai Gunung Payung Atau Green Bowl Gitu lah Aku bener-bener Happy banget Dan bersyukur Karena semuanya Berjalan dengan lancar Dari awal aku booking Sampai selesai main paragliding Aktiviti paragliding ini Aku booknya dari Website Palago Dan ada good news nih Buat kalian semua Karena aku ada promo code Discount 10% Maksimal 100 ribu Untuk 100 pengguna utama Dan ini khusus untuk Pengguna baru aja ya guys Udah deh tunggu apa lagi Yuk langsung aja Cek websitenya Palago Dan lakuin aktivitas seru Gila guys Aku bener-bener excited banget Udah seru banget Tadi naik Dan aku Lumayan lama sih Karena aku tadi naiknya 30 menit Jadi setengah jam Di atas langit Sambil ngeliatin Indahnya Pantai Bali Dan bener-bener Tadi tuh emang Bener-bener bagus banget Pantainya tuh jernih banget Jadi aku bisa lihat Lautnya Terus Sama disana kan Banyak kayak villa-villa Hotel-hotel Jadi nanti aku masukin Pasti aku masukin di klipnya Disini Cuman tadi aku pas lagi landing Gak sempet ke rekam Pake kamera ini Nanti aku masukin Yang klip shortnya lah ya Nah Terus yang kalian bisa lihat Di belakang aku Ini ada klub guys Jadi mereka klub Dari Banyak negara Jadi ada yang dari Netherlands Terus dari Mana lagi ya Perancis Aku tadi kayak cuman Nanya beberapa aja sih Nah mereka tuh Bener-bener Mereka satu klub itu Mereka mau terbang semua nih Jadi kayak seru banget Aku penasaran sih Lihat mereka semua Terbang bandiri Makanya mereka kayak Pake punya Seragam klubnya gitu Asik banget Gila keren-keren Ini bener-bener Experience yang Sangat-sangat Seru Keren Kalian kalau Misalnya berkesempatan Datang ke Bali Kalian bisa deh Cobain ke Timbis paragliding ini Kalian bisa cobain Terbang Nah tuh disitu ada yang Mau terbang guys Kita lihat tuh Disitu tuh Jadi kalau Mau terbang mandiri tuh Kayak gitu Nah Jadi kayak Meskipun terbang sendiri Tapi biasanya mereka Kayak disediain walkie-talkie Karena disini harus ada Yang Kasih tau Kayak Kondisinya gimana Anginnya Atau enggak kayak Clearnya gimana Supaya bisa Lancar gitu Tuh Jadi ada yang terbang tuh Satu Jadi mereka udah terbang mandiri Mereka biasanya Sudah berlisensi gitu Tuh Nah ini jadi kayak Ganti-gantian tuh Pada mau Terbang semua Satu Sudah terbang Ini nextnya lagi nih Ini semua pada Bule-bule pada Mau terbang Biasanya memang Bule-bule suka Adventure gitu ya Mereka suka Berpetualangan Dan nyobain Hal-hal Yang ekstrim gitu Dan ini tuh Tadi aku Waktu lagi terbang Para gliding Sambil ngobrol-ngobrol Sama instructor aku Wah Kabur Nanti kelelap Nanti aku ngobrol-ngobrol Terus ternyata Kayak Ada lombanya juga guys Jadi kalo misalnya Kayak kapan hari Di Korea Terus kayak di Negara-negara lain Tuh juga ada Sebenernya katanya sebelumnya Pengen diadain di Bali Cuman gak tau kenapa Kayak jadi Jadi memang Ada lombanya Gitu Ada yang nasional Dan juga internasional Gila keren banget sih Aku pengen Kalo misalnya Bisa les Aku mau sih Cuman lama Kayak belajarnya tuh Harus berminggu-minggu gitu Oke guys Segitu Untuk pengalaman Para gliding Ini takut Kelalup Tau gak sih Tau-tau Di bawahnya Ini gak lucu Oh dia juga Mau terbang sendiri Oke deh Thank you guys Maaf jadi self-talk Thank you semuanya Semoga Vlog kali ini Kalian juga bisa Ngerasain serunya Gimana Dan semoga bisa Menghibur kalian Dan bermanfaat buat kalian Kalian bisa komen di bawah Gimana nih vlognya kali ini Dan next Aku harus cobain apa lagi ya Jangan lupa untuk Like, comment, subscribe Dan juga nyalain notification bellnya guys Ditunggu untuk video vlog selanjutnya Gila rambutku udah Awur-awuran gini Jangan lupa Terima kasih telah menonton!